Hai assalamualaikum guys kembali lagi ke channel YouTube aku leoja official guys kali ini aku ingin tunjukkan salah satu koleksi aku yang aku sayangi aku sayang banget sama itu tanaman yang satu ini guys ya ini adalah tanaman hias yang bernama sirih gading nah pasti sebagian dari kalian juga udah tahu ya tanaman ini tanaman ini selain selain memiliki bentuk yang cantik manfaat sirih gading juga menjadi salah satu alasan mengapa tanaman ini banyak diburu orang nah jadi di video kali ini aku akan memberikan sedikit informasi tentang tanaman ini jenis-jenis sirih gading itu ada banyak ya guys Nah guys dari banyaknya jenis sirih gading sirih gading yang punya ku ini termasuk ke jenis sirih gading hijau daun dari sirih gading hijau punya bentuk yang lebih kecil dibandingkan jenis yang berwarna ungu dan silver namun daunnya paling lebat dan diantara jenis lainnya tapi jujur ya teman-teman untuk sirih gading ini ini adalah salah satu sirih gading yang paling aku sukai karena daunnya sangat lebat dan sangat hijau jadi kalau kita letakkan di dalam ruangan ruangannya akan terasa sejuk dan nyaman tanaman sirih gading terkenal akan manfaatnya yang mampu menjernihkan udara di dalam rumah dengan cara menyerap semua racun berbahaya yang ada di atmosfer oleh karena itu sirih gading ini juga termasuk ke dalam jenis tanaman indoor atau dalam ruangan ada pun zat berbahaya yang mungkin ada di dalam hunianmu adalah sisa-sisa cetembok perabotan plastik peralatan elektronik atau bahkan asap kendaraan yang mungkin masuk ke dalam rumah Nah jika kamu meletakkan tanaman sirih gading ini baik itu di perkarangan rumah ataupun di dalam rumah kamu pasti akan mendapatkan asupan oksigen dan udara yang segar setiap hari Nah berkat kemampuannya yang dapat mengurangi racun dan menambah oksigen tentunya sistem pernapasan tubuhmu pun akan menjadi lebih baik dan sehat Nah udah tahu kan teman-teman berapa banyak keuntungan yang bisa kita dapat jika kita menanam tanaman sirih gading ini justru dari itu tanaman ini sangat aku sukai tak hanya untuk kesehatan tubuh saja tapi tanaman sirih gading juga bermanfaat untuk kesehatan psikologismu karena dapat menciptakan suasana yang sejuk dan segar pikiranmu pasti akan jadi lebih lebih tenang sehingga tanaman ini sangat cocok untuk mengurangi stres saat tubuh dan pikiran rileks suasana hati gembira kamu pun menjadi lebih produktif melakukan berbagai aktivitas di rumah nah ada beberapa jenis sirih gading yang aku ketahui sirih gading sirih gading parigata itu dia yang ada corak-corak putih kemudian sirih gading kuning sirih gading silver sirih gading ungu ada juga sirih gading marble Queen sirih gading hijau yang yang punya aku ini ya guys terus ada juga sirih gading yang cantik itu dia namanya sirih gading filo Brazil nah sementara untuk perawatannya ya guys aku tidak ada pakai apa-apa sih Oh iya bisa juga sih kalian kasih pupuk NPK ya pupuk mutiara yang warna biru itu guys tapi itu tidak boleh sering-sering sering-sering aku taburkan aja dia sedikit satu minggu sekali atau satu minggu dua kalipun juga bisa terus penyiramannya rutin airnya rutin kemudian kalau bisa daun-daunnya ini juga ikut disiram dengan air kalau kalian rajin daun-daunnya bisa diilap juga ya teman-teman biar biar kelihatan mengkilap untuk hari ini belum ada aku ilap karena aku masih sibuk nah untuk meletakkannya daun sirih gading ini tanaman sirih gading ini kalau bisa jangan diletakkan di bawah terik yang terkena langsung matahari dia harus diletakkan di tempat yang agak teduh jadi warnanya bisa hijau maksimal kecukupan air ini sangat mempengaruhi kehijauan daunnya ya teman-teman jadi penyiramannya harus rutin sampai disini dulu ya video aku kali ini semoga video ini bermanfaat mong aku terus ya agar aku tetap semangat upload-upload video yang bermanfaat untuk kalian oke guys jadi sampai di situ disini dulu ya video aku kali ini semoga kalian suka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati